Nindi kembali sendiri. Setelah sempat merejut kasih dan merasakan kebahagiaan memiliki pasangan, kini hubungan Nindi dengan Dito Mahendra telah berakhir dengan kesedihan. Lantas, apa penyebab perpisahan mereka? Benarkah Nindi akan rujuk dengan sang mantan suami, Asgara Parasadi Harsono? Dalam sensasi terkini, inilah curahan hati Nindi, pasca putus cinta dan kembali menjalani hari-hari tanpa kekasih. Harapan Nindi untuk kembali membina rumah tangga pasca bercerai 3 tahun silam, harus dikubur dalam-dalam. Nindi harus menerima kenyataan pahit, bahwa kisah asmaranya dengan Dito Mahendra tak bisa dilanjutkan. Hubungan mereka benar-benar berakhir sejak pertama kali GoPublic pada 2022 silam. Penyebab perpisahan keduanya pun mencuatkan tanda tanya besar. Pasalnya, Nindi terbilang jarang memamerkan kehidupan asmaranya dengan Dito kehadapan publik, bahkan Nindi juga tak pernah mengumbar kemesraan, sekalipun hanya sekadar membagikan foto bersama Dito di media sosial. Lalu seperti apa luapan kesedihan Nindi yang tengah patah hati karena putus cinta? Benarkah kepergian Nindi ke Tanah Suci untuk Umroh beberapa waktu lalu? Dalam rangka menenangkan diri karena hatinya dilanda galau. Kalian nanyanya pasangan-pasangan mulu, pasangan-pasangan. Aku punya pasangan, nanti diberitain gak punya pasangan, dia bilang putus. Banyaklah, kan Umroh itu kan perjalanan spiritual orang masing-masing gak bisa dijelaskan. Jadi pastinya setiap orang itu berbeda rasanya. Gak bisa, aku merasakannya tip banget, belum bentuk orang. Hampir dua tahun menjalani hubungan spesial dengan Dito Mahendra. Selama itu pula, Nindi tak tenang menjalani hidup. Alih-alih bahagia karena memiliki kekasih seorang pengusaha kaya raya, faktanya Nindi diterpa banyak masalah, bahkan nyaris membuatnya masuk penjara. Pertama, Nindi dijauhi teman-teman artis sejak hubungan asmaranya dengan Dito terkuat ke muka media. Kedua, Nindi berseteru hebat dengan Nikita Mirzani. Bahkan konflik mereka berlangsung panas hingga ke kantor polisi. Dan ketiga, Nindi diduga terseret dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menjerat Dito sebagai tersangka. Lantas, mungkinkah Nindi dilanda panik hingga memilih putus karena ancaman penjara membayang di depan mata? Benarkah selama ini Nindi menutupi keberadaan Dito yang sempat berstatus sebagai buronan sampai akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan? 99 persen kayaknya iya, dia ikut masuk penjara juga gitu. Karena secara tidak langsung ya, pasti Nindi tahu di keberadaan Dito di mana, tapi kan dia ngumpetin gitu kan. Terus kan ada beberapa kejahatan yang memang selama ini belum terungkap karena gak tahu deh ada satu dan lain hal, gue juga gak ngerti. Tapi kan kayak masalah penyekapan supir dan suster itu, susternya dia itu kan nyata itu sebetulnya. Semuanya kan ya gak tahu kenapa, mungkin mudah-mudahan setelah ini semuanya terungkap gitu. Tapi Nindi sih, kayaknya feeling gue 99 persen dia di penjara sih. Nanti saya buka semua, nanti saya bicara ya. Nanti saya buka semua nanti. Kalau soal pasangan, aku tuh gak bisa kasih statement apa-apa. Tadi maksudnya semua itu pelajaran, yang lalu-lalu pelajaran, jadi pekal pelajaran. Terus sekarang ini fokus aja sama diri sendiri, sama anak-anak. Kalau nanti dipertemukan jodoh, ya berarti ya dijalanin aja gitu. Gak menutup diri juga dari orang gitu. Jadi dijalanin aja. Kalau memang ada ketemu jodohnya, bisa jalan ya kenapa enggak. Kalau enggak ya enggak. Gitu aja. Ya, perjalanan hidup Nindi memang tak semulus karirnya sebagai seorang artis. Pernah merasakan pahitnya empedu perpisahan, Nindi juga harus berhadapan dengan hukum, karena kasus dugaan penyekapan yang dilaporkan oleh istri mantan sopirnya. Tak hanya itu, Nindi juga pernah berseteru panas dengan Asgara, hingga mengaku diperlakukan kasar oleh sang mantan suami. Bahkan kini yang lebih mengkhawatirkan, Nindi terancam senasib dengan Dito yang masuk jeruji besi karena kasus kepemilikan senjata api ilegal. Siapkah Nindi bila suatu saat nanti hal buruk datang menghampiri? Lantas, bagaimana nasib anak-anak jika kasus hukum yang menjerat Nindi terus diproses hingga babak persidangan? Insya Allah doain aja. Ini kan memang rencananya, karena aku dari awal aku udah bilang 40 hari setelah aku umroh, aku berencana memakai hijab. Ini karena kebetulan aku nggak punya hijab olahraga, itu aku nggak tahu ya, kayak gimana belinya, gimana. Jadi aku pakai yang sopan aja, pakai topi. Iya, anak-anak banyak sama aku kan. Anak-anak kan mostly tinggal sama aku. Jadi, iya selalu quality time, pasti selalu sama-sama. Karena kan aku cuma bertiga doang. Kalau anak-anak udah ke ayahnya, aku suka nangis, sepi kan. Cuma kan aku juga ngerti kalau anaknya sama ayahnya, ya pasti kan ayahnya juga sepi juga, gitu kalau sama aku terus. Gitu aja.